Oke teman-teman, saya mohon maaf untuk sesi kedua tadi saya lupa record untuk di materi SLD dan OSS ya. Saya baru membahasanya belum direcord ya. Jadi mungkin di materi SLD dan materi OSS. Nanti enggak ada recording-nya. Oke, kita lanjut lagi untuk materi yang terakhir yaitu adalah materi dari RDS ataupun Relational Database Service. Di RDS itu ada beberapa topik yang kita cover. Terima kasih. Nah, di RDS ada beberapa topik yang kita cover. Yang pertama itu adalah RDS Concept, RDS Instant, RDS Backup and Recovery, Critical Application, Monitoring and Security, Migration Service itu seperti apa. Jadi, pasti teman-teman ketika nanti teman-teman mengembangkan suatu aplikasi, pasti teman-teman perlu adanya penyimpanan suatu data relasional. Nah, di sini kalau non-relasional tadi, kayak misalnya kita menghadapi image, dan seterusnya, salah satu alternatifnya itu kita bisa menggunakan OSS ataupun kita pengen menjadi main menggunakan web hosting dari aplikasi-aplikasi kita. Nah, di situ salah satu solusi daripada kita menginstall VDS kita, lalu kita install RDS-nya, kita bisa menggunakan solusi yang serverless yang ada di Alibaba Cloud. Itu adalah dari Relational Database Service yang punya banyak kelebihan. Bayangkan teman-teman ketika yang menggunakan RDS ya, teman-teman harus setup policy untuk backup-nya itu seperti apa. Berapa lama sekali kita backup. Lalu saya harus config untuk master dan slav-nya. Untuk ya itu yang harus teman-teman config. Belum lagi ketika engineer-nya masih junior, setup-nya lama, oh ini gimana ya untuk nambahin role-nya dan seterusnya. Itu yang teman-teman harus sadati ketika teman-teman tidak menggunakan fitur di RDS. Nah, RDS ataupun Relational Database Service ini manage dari Relational Database Service yang support beberapa database yang pertama ini adalah SQL, SQL Server, Maria Didi, dan PostgreSQL ya. Dengan beberapa kelebihannya, itu dia memiliki high availability, high performance, manage service, use it to scale, dan operasi. Maksudnya gimana ya? Gampang ya? Kita tinggal pilih aja database-nya itu apa, versi berapa, dan seterusnya. Kalau kita install sendiri di ETS, kita harus cari tutorial untuk install database di ETS. Database-nya yang keberapa, katakanlah PostgreSQL yang ke-14, PostgreSQL yang ke-13, ataupun Mexico yang versi ke-berapa, dan seterusnya. Nah, bedanya ketika kita full manage OS-nya dan kita full manage storage-nya dari RDS, ini kita nggak perlu adanya akses ke database, ke OS dari databasenya. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan ETS, ya kita harus pilih dulu OS-nya, mau OS Ubuntu, Windows Server, dan seterusnya. Nah, ini ada limitasinya untuk kita melakukan modifikasi konfigurasinya di setiap operasi OS-nya. Nah, secara SLA-nya dia punya 3 node multi-affilability zone deployment-nya, dan kita di sini profit untuk automatic developer in case kalau primary instant ini nggak ada apa-apa ya. Nah, kalau kita install diri di ETS, ya pasti kita harus set up untuk mana yang jadi master file, belum lagi konfigurasi developer-nya seperti apa dan seterusnya. Nah, itu sedikit perbedaan antara full manage OS-nya dan full manage dari storage-nya. Nah, ini sedikit perbedaan rintangan-rintangan ketika teman-teman install sendiri di ETS, katakanlah kita ambil contoh kalau di ETS ataupun kita menggunakan RDS-nya. Oke, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu masalah-masalah ketika kita memilih ya menggunakan RDS-DCS ataupun kita fokus untuk ke RDS-nya. Nah, belum lagi ketika kita menggunakan ETS, katakanlah mau install di database sendiri ataupun virtualisasi yang lain, kita harus mikir juga backup-nya seperti apa. Buat script lagi untuk backup, nimpannya di mana, harus menentukan RTO dan RPO-nya berapa lama. ini sama tadi kita udah bahas. Bedanya apa di RDS itu kita fokus ke application dan datanya. Beda di ETS, kita fokus ke application, data, runtime, middleware, dan OS-nya. Nah, RDS-nya itu database service yang running di virtual compute environment. Nah, biasanya kita menentukan database engine-nya mau database yang keberapa. Kita harus menentukan CPU-nya, memory, storage, dan network capability dari RDS-nya. Nah, mas di RDS itu kita ada fitur auto-scaling-nya? Nggak ada. RDS itu profit untuk kita bisa menentukan sendiri, instant type-nya itu instant type yang mana. Ini sama ya, instant type-nya itu sama yang kayak tadi isu kita bahas. Nah, untuk ini kita harus menggunakan yang mana? Nah, ini ada beberapa edisi yang kita bisa tentukan, katakanlah mau menggunakan basic edition, atau high availability edition, enterprise edition, ataupun cluster edition-nya. Nah, kalau di basic edition ini single computing node, kalau di high availability condition itu dengan one master node dan one master and flat node. dan di interface-nya ini dia terdapat tiga node arsitektur dengan satu master node dan dua slide-nya. Kalau kita set up sendiri, kita harus menentukan apakah dia yang satu cuma bisa read saja, ataukah seperti apa itu yang harus kita tampilkan. Dan cluster edition ini untuk SQL Server 2017. Nah, di basic edition versus high availability edition edition, di basic edition ini kita, ya, contohnya ini dia hanya terdapat satu node dan nggak terdapat slide-nya. Nggak terdapat, jadi cuma master aja nggak ada slide-nya ya untuk replika datanya. Nah, kalau di high availability edition ini dia terdapat two instant yang berada ataupun berbeda zone ya, katakanlah di satu region Jakarta dia terdapat tiga zona. Zona pertama di Jakarta, dua di Karawang, tiga katakanlah di Bandung misalnya ya. Nah, dia bisa otomatik follow park dengan adanya data sinkronisasi antara master dan slave-nya ya. Nah, ini kita juga bisa gunakan, katakanlah kita ada yang fokus untuk jadi all up, katakanlah all up untuk analytical processing-nya. Ya, kita bisa read-nya, nggak usah kemas, tarik kita nggak ganggu OLTP, nggak ganggu traffic yang ada di OLTP-nya, tapi kita bisa langsung read ke slide-nya kita. Nah, ini sedikit perbedaannya antara basic edition, high availability edition, dan enterprise edition yang berbeda dari note-nya. Biasanya digunakan untuk micro-website, development data stick, mau coba-coba silahkan teman-teman, ataupun high availability edition, ya ini untuk production database, dan terus-nya ini misalnya untuk perbankan, insurant, dan seterusnya. Contoh-contohnya. Nah, ada dua instant type-nya. Yang pertama ini adalah untuk general per cost instant dan dedicated instant. Di general per cost ini highly cost effective, ya jadi dia best on-nya adalah dari CPU result dan storage per cost dari input per cost yang kita gunakan, ataupun kita bisa gunakan untuk fully dedicated CPU dan memory resource. Nah, jadi ada dua. Yang pertama itu adalah general per cost, yang kedua adalah dari dedicated instant. Nah, itu terminologi dasar ketika kita belajar RGS. Jadi, tadi kita udah belajar juga tentang ECS, VPC networking, tapi belum sampai ke networking yang level yang jauh lebih tinggi, itu harusnya mungkin akan belajar, kalau di level tinggi akan belajar VPC piring, VPN set to set, dan itu terus-nya. Lalu ada OSS, dan SLB, dan terakhir ini adalah dari RGS, ataupun Relational Database Service. Nah, di RGS kita juga bisa gunakan untuk backup dan recovery, berbeda kalau misalnya kita menggunakan on-prem, apapun ECS, kita harus menentukan backupnya hati apa. Kita harus buat script sendiri, nyimpen ke mana, katakanlah mau nyimpen ke OSS, ataukah nyimpen ke Minio, dan terus-nya. Nah, kita bisa gunakan untuk otomatik backupnya, katakanlah data retention periodnya setiap abang, katakanlah setiap tujuh hari sekali. Backup cycle-nya apakah setiap hari, di jam ke berapa, sudah, seterusnya itu kita bisa menentukan dengan mudah, tanpa harus memikirkan bagaimana caranya kita buat script, katakanlah saya harus buat best script untuk upload data ke OSS, ketika kita menggunakan ECS, dan seterusnya. Nah, itu sedikit perbedaan ketika kita menggunakan otomatik backup, yang ada di RDS-nya. Ataupun kita bisa manual backup sendiri, katakanlah saya mau manual backup, ini support ya untuk dua hal, yang pertama ini physical backup, dan logical backup-nya. Itu perbedaannya, katakanlah yang proses-proses tadi, itu perbedaan dari backup dan buka peringan. Nah, backup untuk instant cloud disk-nya, ini kita gak bisa untuk download dari console-nya, tapi kita bisa, ya katakanlah, kita mau scheduling aja katakanlah sejak kapan, seterusnya itu kita bisa pilih dari backup untuk setiap instant cloud disk-nya. Nah, ini secara high-level diagram-nya, ECS, ini SQL-nya ke server load balancer, DB-nya dia punya replika di, DB-nya dia punya replika ke select-nya, backup-nya dia ke OSS. Nah, kalau misalnya kita di ECS, ya kita harus mikirin di sini, yang ada cara end-to-end. ECS kita buat base grid, upload ke OSS. Kita set up untuk replikasinya seperti apa, dan seterusnya. Belum kita set up ECS-nya, harus pilih multi-ag atau enggak, dan seterusnya. Itu sedikit perbedaan antara mekanisme untuk backup dan backup. Oke, silahkan kalau misalnya adalah person-nya. Oke, kalau enggak ada, kita lanjut ke aplikasinya. Nah, Apsara DB untuk message call, jadi kalau di AWS itu ada istilahnya, jadi dia ada database yang memang dituning sendiri oleh Alibaba, yaitu Apsara DB. Dia kompatibel untuk message call dan post-recept call yang performanya jauh lebih baik ketimbang kita menggunakan message call ataupun post-recept call biasa. Biasanya itu 5 kali lebih cepat atau ke-7 kali lebih cepat itu yang menjadi hal-hal dari setiap masing-masing yang dimiliki oleh RDS. Baik itu RDS di Alibaba ataupun di AWS. Nah, di RDS Alibaba, ini ada Apsara DB untuk message call ataupun dia support di message call ataupun di post-recept call untuk performance yang jauh lebih cepat yaitu di Apsara DB dari dua hal. Ataupun misalnya kita pengen melakukan parameter tuning performance-nya, kita mau melakukan casing, kita di ABS juga support untuk beberapa hal. Yang pertama itu menggunakan memcache dan yang kedua itu menggunakan redis yang sudah terbiasa dengan memcache dan redis itu juga bisa digunakan di RDS di Alibaba. OSS fiturnya di sini di mana? Digunakannya untuk unstruktur data. Misalnya unstruktur data, daripada kita menyimpan image-nya di Apsara DB, itu kita bisa nyimpan datanya di OSS, kata Allah image. Kita bisa juga nyimpan di Apsara DB untuk MySQL, kata Allah. Daripada kita nyimpan di sini, kita simpan saja ke OSS. Tapi untuk sesim manajemennya dan seterusnya, kita bisa gunakan Apsara DB untuk memcache ataupun pedis biar jauh lebih cepat secara performance dari data kita kalau misalnya nanti menghadapi data-data yang besar. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang monitoring dan security. Di monitoring dan security, kita bisa memonitor. Bedanya apa, Mas? kalau misalnya kita pengen instruksi di on-prem, kita harus ada APM-nya, application performance monitoring kita yang menembak ke database kita, kata Allah. Nah, di sini kita udah ada. Nggak usah kita pusingin itu. Tinggal kita setting aja threshold-nya, kata Allah. Alarm-nya itu sebabnya apa? Kata Allah, hard disk-nya kalau 90% penuh, dia akan kasih notifikasi ke email kita, ke HP kita, dan seterusnya. Nah, Alibaba itu dia bisa memonitor metrik untuk RDS. Yang pertama itu adalah CPU utilization-nya, storage-nya, memory, dan banyak lainnya. Tinggal kita setting alarm-nya, mau seperti apa sesuai dengan threshold yang kita inginkan. Nah, di RDS juga support untuk anti-DDoS, IP-wide configuration yang bisa kita set up dengan VBC, dan WAG untuk web application firewall, untuk intercept dari SQL injection attack, brute force attack, dan banyak sekali lainnya, yang bisa kita pertahankan dari database kita. Jadi, tadi banyak kita udah belajar untuk firewall di level OSS-nya, untuk firewall di level software load balancernya, untuk firewall, web application firewall, untuk di level cloud from-nya, ataupun DNS-nya, dan terusnya, ataupun kita bisa belajar firewall di level OS-nya. Nah, ini kita juga bisa gunakan untuk RAM-nya. Kita bisa gunakan Alibaba Cloud Restart Access Management untuk kontrol siapa yang melakukan apa di database kita. Karena ini dia aksesnya ngapain nih? Di database kita, kita beri aksesnya apakah dia hanya read-only, dan seterusnya, semuanya dikontrol via RAM. Ataupun kita bisa minimize juga di level IAM, ataupun identity access management dari Alibaba Cloud kita. Nah, ketika nanti teman-teman buat Alibaba, katakanlah untuk organisasi X itu akun root-nya jangan digunakan untuk kesehariannya, tapi screen akun admin lagi yang digunakan untuk operasional kesehariannya. Jadi, jangan akun root yang digunakan untuk keseharian dalam melakukan operasi-operasi lain, dan selalu gunakan minimum akses ke minimum resource yang dari setiap username. Nah, ini sama, saya followed the lensal, SSL, ini yang tadi kita bahas dari itu ya. Selanjutnya, kita bisa migration service kita, yaitu kita bisa migrasi dengan tools yang namanya DTS ataupun data-reparan migration service untuk fasilitasi quick database migration. Kita bisa konversi, katakanlah, konversi dari Postgrej ke MySQL, MySQL ke Postgrej, dan seterusnya. Ataupun kita mau menggunakan migration service dengan CDC, katakanlah, data access, dan seterusnya. Itu kita bisa gunakan dari migration service ini. Nah, DTS itu profit tiga tipe untuk migration mode-nya. Yang pertama itu adalah struktur round migration, full migration, dan incremental migration-nya. Nah, itu materi-materi yang kita sudah pelajari dalam satu hari sesi full ini. Silakan, teman-teman, kalau ada pertanyaan. Selamat menikmati. Oke, kalau enggak ada, silakan akses ke quiz di link ini. Namanya yang asli ya. Nama yang aneh-aneh ya. Soalnya kurang lebih selama satu jam. Ada soalnya sebanyak lima pun soal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.